Gimana ya melampaui ruka ketika yang tegel itu, hambatan fisik yang muncul itu gimana ya? Ini kan dasar sekali, ketika kita belum bisa mengatasi hambatan fisik, kita belum akan mencapai level berikutnya. Sakit di badan. Nah, sakit di badan itu adalah kondisi medis atau kondisi psikis. Itu harus dibedakan juga, kalau memang sakitnya karena ada virus, bakteri, ada apa, terselakatan, berbeda lagi. Ya, tapi kalau sebenarnya, kalau saya lanjut sih, saya nggak mati sih sebenarnya. Berarti kondisi psikis, dong. Nah, berarti psikisnya kan masih lemah. Ya, kalau kita merasa badan saya sakit nih, saya bisa give up, bisa nggak. Sebenarnya bisa lanjut, dong. Iya kan? Kecuali badan saya sakit nih, kalau saya lanjut, kaki saya butuh. Nah, berarti kondisi fisik. Nah, kalau kondisi psikis, berarti kurang latihan. Kalau kondisi fisik, berarti memang harusnya kita berhenti. Nah, kita harus punya kebijaksana, kemilah itu. Jadi, anytime kita merasa kita nggak butuh meditasi, berarti kita lagi butuh, kan? Kalau anytime kita merasa kaki saya sakit banget nih, kayaknya udah nggak bisa nih, berarti kan bisa? Cuma, berenggunya yang membuat makan disebut sebagai rintangan latin. Ya kan? Bukan rintangan fisik, lah. Ya kan? Nah, ketika kita bisa membedakan ini, bahwa ini adalah rintangan psikis atau rintangan batin. Ya, berarti butuh amunisi. Entah itu adi tanah, entah itu perlumat buddha aja, duduk 6 tahun tanpa makanan. Munculkan itu, trigger tiga-tiga PR itu, lah. Dimunculkan. Oke, apa yang bisa membutuhkan viria? Oke, kalau saya dulu, wah, amah saya saja menderita kakar, berpubi-pubi, dia masih kuat, terlalu sakit. Mesti kuat, nggak ngerti dama, cuma bisa nama konsep pusat, nama konsep pusat. Saya udah tahu, begitu dama, masa sakit gitu, aja kalah sama amah saya. Muncul viria. Lewat lagi, sebuah menit. Oke, paham maksudnya? Kalau psikis, munculkan mental trigger positif. Kalau fisik, kita harus istirahat. Ya, tapi umumnya psikis, lah. Ya, kalau udah sakit, kalau saya lanjut, kaki putus nggak? Nggak. Berarti masih bisa, lah. Jadi, ilesa dan marah itu, kita harus trik tia. Kita harus trik tia. Itu sebabnya saya berlatih di rutan bukan karena nyaman. Karena kalau nggak, ya, mat saya nggak bisa kemana-mana. Kalau lari, malam-malam takut hantu, lari-lari ke tusuk kayu, kaki saya mata. Ya, mau nggak mau tetap di situ, tetap, untuk menghancurkan belungu batin. Pertanyaannya, rekannya, kan? Ya, nah, kalau kita sudah, oh, now I see you marah. This is you coming. Ini, bagaikan kalian lihat, magician David Copperfield. Oh, keren nih. Dari depan lihat, wah, ternyata triknya gitu ya. Kan jadi nggak keren ya? Runtuk ya. Marah, runtuh. Marah, runtuh. Marah, runtuh. Satu persatu, runtuh. Saya runtuhkan. Ilang takutnya. Sakitnya pun bisa ilang. Ya, nah, coba. Makanya meditasi itu harus pakai timer. Ya, jangan dikalahkan marah. Ya, supaya kita melatih adi tanah. Ya, supaya kita kok kayaknya udah jam ini nih buka mata. Ya, kan? Jangan sok seperti pertapa di hutan. Jangan. Kalau kita masih berlatih, kita masih di kolam anak-anak. Ya, jangan langsung, oh, meditasi bisa kapan saja. Bisa di mana saja. Itu marah. Meditasi harus punya disiplin. Karena kualitasnya yang penting. Kualitasnya yang penting. Durasi yang penting. Sesi yang penting. Nanti perlahan-perlahan, eh, tau-tau yang tadi satu jam, jadi satu jam 15 menit. Dua bulan lagi satu setengah jam. Gitu. Jadi, Salmana itu memang pejuang. Warrior itu dimaksudkan dengan mengalahkan diri sendiri. Dan lebih susah daripada mengalahkan 10.000 orang. Ya, kan? Nah, perlindungan ini muncul. Wah, Buddha muncul. So, itu PR, maka PR mental trigger positif itu sangat penting. Karena itulah akumisi melawan kilesan. Gitu. Misalnya, selalu sakit nih, kita membayangkan. Kalau saya menggeser kaki saya, bagaimana saya membahagiakan keluarga? Maksudnya bagaimana? Selama saya masih memikirkan kekotoran badan, meskipun saya sayang sama anak, semuanya saya pun belum benar-benar sayang sama anak. Dengan mudah saya bisa, dengan ketidakbijakan saya, meskipun dia saya baik, saya masih bisa mencelakakan orang-orang saya cintai. Karena kilesan dan marah masih ada, makanya saya menunjukkan mental trigger. Kalau saya beranjak dari sini, maka saya tidak sayang sama keluarga. Maka saya harus memusnahkan kekotoran badan ini, atas dasar cinta kasih. Tambah lagi sebuahnya. That's why the PR is very important. Gak bisa cuman anak-anak sati buddho-buddho. Emangnya marah, gak ngerti buddho. They know everything about you more than you know about yourself. Right? So, you have to punya akumisi ini. Mental trigger itu sangat-sangat penting. Dan diwihara bantai umpian anak-anak sati buddho. Cuman oke, rasakan, ya kalau sudah sakit, geser gitu kan. Ya, gak apa-apa kalau anak PK. Kalau mau jadi contah panah, ya gak bisa. Ya, tapi suatu saat sati sama dengan kuat, kita akan melihat bahwa yang kita anggap sebagai sakit ini apa. Sakit itu panas. Oh, unsur api. Oh, dia mengkerut. Oh, unsur air. Kita jadi kayak nonton Marvel Cinematic Universe loh. Keren banget loh. Oh, ini unsur api, unsur tanah, unsur air, unsur angin. Oh, kalau gak sakit justru bingung saya mau ngapain. Makanya pertapa duduk 3 jam, 6 jam, 8 jam, tungguin duka muncul untuk melatih diri. Pada saat itulah, kehak kekat dari duka itu terlihat dan merupuk. Jadi itu adalah cara melalui. Justru duka itu burunya. Anicca duka anata dhamma bukan? Kalau kamu melihat dhamma, kamu melihat aku, kata Buddha. Jadi ketika sakit itu kemuncul, kenapa kamu gak happy? Kan melihat Buddha. Right? Trik terus, tilesa yang harus di trik. Jangan mau kita di trik oleh marah. Inilah wisdom. Sati dan pangkat. In practice, teteput seperti ini. Kalian lihat, saya sering mengatakan kalimat berjuang. This is what I mean. Mental pejuangnya harus ada. Bukan kata-kata berjuang. Mental pejuangnya ada atau enggak. Dan harus yakin bahwa marah bisa di kalahkan. Kalau marah gak bisa di kalahkan, untuk apa Buddha mengajarkan dhamma? Di trik lagi dong. Karena marah kan bilang, kamu gak akan bisa. Ya kan? Bici kita dimunculin. Ya kan? Muncul kan Buddha. Buddha ngomong apa? Ya. Seperti itu. Dan this will take many years. Maybe many last times. But it's okay. Ya. Inilah pengertian benar ini akan memunculkan hanti. Kalau kita maunya cepat-cepat besok langsung bisa. Hanti itu hancur. Kesabaran beruntung. Ya. Hanti itu bukan memendam, bukan menolak, bukan memaksa. Hanti itu karena mengerti. Dan berteman dengan kondisi apa adanya. Ya. Ketika kita mengerti. Kita menerima. Kita berteman dengan fenomena. Hanti muncul. Ya. Jadi. Tadi itu benar. Bahwa berdana butuh panya. Ya kan? Hanti butuh panya. Sila butuh panya. Samani butuh panya. Tapi sempanya itu memang tujuan akhir dari kita mempraktekan dhamma. Untuk mencapai kebijaksanaan yang sempurna. Kecerahan sempurna. Wisdom. Tujuan akhir kita belajar dhamma dalam wisdom. Tapi untuk berjodoh dengan dhamma butuh wisdom juga kan? That's why berjodoh dengan dhamma itu susah. You understand? Bukan karena pembabaran dhamma itu gak ada. Karena untuk berjodoh dengan dhamma butuh wisdom. Itu yang membuatnya susah. Kamu mau kaya. Kamu mau pinter. Kamu mau sukses. Kamu mau dicintai orang. Kamu mau berjubah. Bukan untuk kamu seorang biku sekalipun. Gak punya wisdom. Kamu gak berjodoh dengan dhamma. Dan tujuan kita memperkenalkan dhamma apa? Juga wisdom. Itu sebabnya. It is a great opportunity. It is a great opportunity. Sangat-sangat berharga. Maka disebut sebagai permata. Piratana. So precious. Terus latihan. Cuman kuncinya faktor mentalnya. Faktor mentalnya sebenarnya kalau faktor mental salah. Kita rubah jadi benar. Banyak duka yang hilang kok sebenarnya. Iya kan? Tapi kalau suatu udah saatnya. Misalnya saya di hutan gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya memang setelah beberapa saat pasti kakinya sakit ya. Ya tetap rubah. Ya rubah. Jangan sadar. Jangan lanjut lagi sejam. Ya. Kadang-kadang ya kalau masuk samadhi ya bisa 2-3 jam seperti ini. Keluarai samadhi eh ampein. Iya kan? Kalau enggak ya rubah lagi. Gak apa-apa. Kadang-kadang meditasi jalan. Gak apa-apa. Nah akhirnya 24 jam biar 20 jam kita meditasi. Satu pun butuh. Butuh. Ya lah. Terus aja. Terus. Memang itu. Jangan ragu. Ya. Marah tapi kamu ragu. Tapi kamu. Wah. Kicik jani menjualnya. Gitu. Jadi apapun itu. Kita yang nge-trik ilesah. Kita yang nge-trik marah. Pakai apa. Sati dan banyak. Sati. Sampai-trik marah. Sampai-trik marah. Yau ni sotok marah-trik marah. That's how we. Ya.